Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat proposal asuransi yang lagi heboh banget, yaitu asuransi murni atau tradisional PSS Pro Solusi Sehat. Oke, seperti biasa, untuk membuat proposal, kita masuk ke login dulu, ke ProForce, mau offline atau online, bisa ya. Kemudian teman-teman masuk ke menu bikin proposal ISGS dan ISPAJ, kemudian buat proposal. Setelah itu akan keluar layar seperti ini. Nah, pertama kali akan ditanya, apakah nasabah sudah memiliki polis? Sudah punya polis atau belum? Kalau misalkan dia belum, kita pilih BPJS. Lanjutkan. Nah, di pertanyaan ini, di layar ini, ditanyakan apakah pemegang polis dan tertanggung utama adalah orang yang sama atau orang lain. Nah, kalau yang sama, yang tertanggung pemegang polis, ya, itu kita pilih yang atas. Kalau yang di bawah, itu orang lain. Misalkan suami dan istri. Suami, pemegang polis, istri, si tertanggung, kita pilih yang bawah. Dalam contoh ini, kita bikin yang di atas. Nah, di sini akan ditanya, kita mau bikinnya apa nih? Ya, pengajuannya untuk apa? Kalau PSS, kita pilihnya asuransi kesehatan. Kalau kita mau pilih yang lain, ya, misalkan untuk asuransi sakit kritis, ya, kita pilih yang bawahnya. Ya, kita pilih yang di atas untuk asuransi kesehatan. Nah, tipe pengajuan polis. Nah, kita tahu, kalau prudisi sekarang sudah punya banyak sekali produk, ya, unit link maupun yang tradisional. Ya, tradisional pun banyak banget. Nah, khusus untuk polis asuransi murni ini, asuransi tradisional PSS, itu adalah tradisional. Nah, terus di bawahnya, konvensional atau yang syariah? Kalau saya lebih prefer ke syariah, ya. Alasannya apa, nanti saya akan bahas di yang berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada existing customer. Kalau teman-teman sudah pernah membuat atau sudah punya ada database nasabah, teman-teman bisa pilih itu untuk yang sudah kita buat. misalkan bapak. Belum ada, ya. ABC. Nah, misalkan ABC, ya. Ini saya sudah buat. Ini contoh asal saya bikin, ya, kalau teman-teman sesuai dengan data sesungguhnya. Tanggal lahir, teman-teman juga isi, ya. Terus, nah, pekerjaan ini penting banget. Ya, kelas pekerjaan. Sudah menikah atau belum? Misalkan kita bikinnya sudah menikah. Total penghasilan, ya. Teman-teman ini bikin penghasilan jangan kecil-kecil, ya. Karena proses pengajuan asuransi itu ada dua jenis. Underwriting. Melalui proses underwriting medical, kesehatan. Yang satu lagi adalah financial underwriting. Kalau teman-teman bikin yang kecil. Kecil bahkan misalkan 2 juta setengah. Terus, priminya misalkan 1 juta. Nah, itu pasti kemungkinan bisa ditolak, teman-teman, ya. Jadi, kita buat yang misalkan seperti ini. Pengeluarannya misalkan berapa? 20 persen. Ya, contoh, ya. Kita buat budgetnya. Ini budget, ya. Budget si nasabah. Jadi, tidak mempengaruhi proposalnya seperti apa, ya. Contoh, kita bikin 500 ribu, deh. Oke, lanjutkan. Nah, otomatis langsung keluar produknya adalah Pro Solusi Sehat Syariah. Kita sudah tidak ada pilihan di sini. Lanjutkan. Di sini juga lanjutkan. Nah, ini produknya kalau tradisional itu straightforward. Simple banget, ya. Kita tidak perlu bolak-balik hitung seperti yang di Unitlink. Jadi, tinggal kita pilih saja. Plannya. Misalkan yang 2 beds, ya, A. Atau yang 1 bed, itu yang B. Misalkan yang 1 bed. Nah, di sini batas kamar. Batas kamarnya 1 juta atau 3 juta. Opsi 1 atau opsi 2. Nah, kalau saya sarankan, sih, teman-teman pakai yang 1 juta saja. Karena pilihannya, kan, mana yang lebih besar antara kamar termurah, the cheapest room with 1 bed, ya, di rumah sakit tersebut, atau 1 juta, mana yang lebih besar. Misalkan masuk ke rumah sakit tertentu, ya, yang 1 bed itu dengan kamar mandi dalam, itu sudah termasuk VIP, teman-teman. VIP, misalkan 1,6 juta, paling murahnya di situ, ya. Nah, 1,6 juta dan 1 juta, mana yang lebih besar? Pastinya 1,6 juta, ya. Itu pasti akan diganti, teman-teman, ya. Tidak perlu nombok sama sekali. Jadi, untuk yang opsi 3 juta, agak kemahalan, ya. Ini, ini safer. Jadi, setiap kali, kalau teman-teman pilih yang ini, ya, misalkan 5 juta, jadi setiap kali kita klaim masuk rumah sakit, dia dirawat inap, itu teman-teman harus bayar sendiri 5 juta. Berapapun tagihannya, misalkan tagihannya 10 juta, 5 jutanya teman-teman bayar sendiri, sisanya diganti prudensial. Tagihannya 100 juta, 5 jutanya teman-teman bayar sendiri, sisanya diganti 5 prudensial, ya. Saya sarankan, ini nggak usah dipilih, teman-teman, ya. Karena nanti akan bikin kerok, ya. Oke. Oh, tadi saya bilang, kenapa pilih yang syariah? Nah, kalau yang syariah itu, ada satu keunggulan, yang pertama adalah, ada santunan meninggal tambahan, sebesar 15 juta. Jadi, totalnya, 30 juta ini. Ya, kalau yang non syariah, cuma 15 juta, santunan pemakaman, ya. Kalau yang syariah, ada lagi santunan, selain yang santunan pemakaman, ada lagi santunan dana marhamah, yaitu santunan pemakaman juga, sebenarnya. Jadi, totalnya 15 tambah 15 juta adalah 30 juta, ya. Terus, kita langsung pencet hitung. Langsung keluar nih preminya, teman-teman. 455 ribu untuk umur yang tadi, ya. Saya nggak tahu tadi lupa berapa umurnya. Nah, kalau yang tradisional ini, polis tradisional apapun itu, ada diskon underwriting, ya. Kalau kita bayar tahunan. Teman-teman, lihat di sini, preminya kalau bayar tahunan, kan harusnya 5.460.000. Teman-teman, pencet turun, hitung. Nah, langsung turun. Jadi, cuma 5 juta doang. Jadi, diskon 1 bulan premi, teman-teman. Kalau bayarnya, sekaligus langsung per tahun, dibandingkan bulanan. Kalau bulanan, 455. Setelah ini, udah. Teman-teman, tinggal pencet lanjutan, keluar deh proposorannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman mau kirim proposalnya lewat email, ya, atau mau tambah ilustrasi lagi, pilihan misalkan, ya. Itu tambah quick code. Ya, quick code. Atau balik ke daftar proposal. Oke, itu saja teman-teman. Salam sukses. Kita sudah F.